Contoh kedua, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut, X pangkat 3 adalah negatif 125, berarti berapa kali berapa kali berapa hasilnya adalah negatif 125. Dalam kurungnya berapa? Negatif pangkat ganjil, hasilnya negatif, angkanya tinggal 125, difaktorkan ya, dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, dibagi 5. 25, dibagi 5, hasilnya 5, jadi negatif 5, pangkat 3, jadi X-nya adalah negatif 5. Yang kedua, X kuadrat sama dengan 256, jadi 256 itu berapa kali berapa, caranya tinggal difaktorkan. Bagi 2, 1, 2, 8, bagi 2, 64, bagi 2, 32, bagi 2, 16, bagi 2, 8, bagi 2, 4, bagi 4, 2, bagi 2 adalah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berapa kali berapa hasilnya 256, ini akan ada 8. Karena ini hasilnya pangkat 2, tinggal dibagi 2 saja, 8 bagi 2, 4. 2 pangkat 4, 16, jadi hasilnya adalah 16, jadi X-nya sama dengan 16. Berikutnya, X pangkat 5, sama dengan negatif 7, 19, per 32. Tinggal dikali, 32 x 7, ditambah 19, hasilnya 243, per 32. Caranya tinggal difaktorkan saja, 243, dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3. Dibagi 3, 8, 1, dibagi 3, 27, dibagi 3, 9, dibagi 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tertanyaзatnya di hilangannya. 3 pangkat 5 ya, ini 3 pangkat 5, tinggal 32, bagi 2, 16 bagi 2, 8 bagi 2, 4 bagi 2, 2. Ini berarti 2 pangkat 5, jadi X pangkat 5 negatif 243 dibagi 32, X pangkat 5, ini di akar pangkat 5 ya, jadi negatif 3 per 2 pangkat 5, jadi X-nya adalah negatif 3 per 2. Terima kasih.